selamat pagi teman-teman sekarang kita akan membahas cara membuat nametag dengan menggunakan adobe illustrator nanti bagi yang mau silahkan dapatkan filenya di durasi ke 3 menit, simak dulu cara membuatnya, kita langsung saja pada tutorialnya sekarang disini teman-teman kita akan membuat nametag dengan ukuran adbot disiapkan dulu saja yaitu 55mm ke 85mm kalau menggunakan satuannya mm kalau mau menggunakan cm tinggal dikurangi saja berarti digitnya persepuluh berarti sekitar 5,5 ke 8,5 cm seperti itu teman-teman bisa menggunakan disini bisa dilihat di cek menggunakan satuannya di ruler dengan menggunakan ctrl R seperti itu kalau sudah sekarang langsung kita buat saja oke langkah pertama silahkan buat dulu retangle tool seperti ini tinggal kita drag saja teman-teman disamakan oke sementara outline nya kita hilangkan dulu teman-teman bisa ditekan huruf D ya untuk membuat secara default di dalam pembuatannya oke oke mana barangkali kita membutuhkannya lagi yang ini kita duplikat dulu kalau sudah teman-teman sekarang silahkan buat satu buah lingkaran menggunakan ellipse tool di sebelah kiri bisa di cek atau bisa dilihat seperti ini oke dibuat saja untuk fill nya kita hilangkan disini kita akan menggunakan outline saja ya teman-teman disini outline nya kira-kira 30 pt ya kita coba dulu untuk outline nya berapa masih kurang berarti sekitar 35 pt oke sepertinya kurang besar ya kita masukkan 45 pt saja ini sebenarnya caranya banyak ya teman-teman bisa menggunakan rectangle tool atau menggunakan fill atau menggunakan intersection sementara yang kita gunakan metodenya seperti ini oke kita duplikat dulu mana tahu nanti kita membutuhkannya lagi sekarang kita simpan di bagian frame disini bisa dilihat teman-teman bagian yang tengah maksud saya bagian putih di bagian tengah itu adalah frame yang akan kita gunakan nanti seperti itu untuk bagian pada nama oke kita cek dulu bagian yang bawah kita naikkan dulu ke atas ya kita tukar untuk outline jadi nanti bagian mana yang akan kita gunakan untuk frame atau data yang akan dimasukkan pada kartu nama tadi untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih tadi ya di kira-kira saja dulu sampai ya seperti ini kurang lebih teman-teman oke karena ini akan kita gunakan nanti ya sekali lagi jadi kita duplikat saja ctrl c ctrl f ya sekali lagi ctrl c ctrl f ini jadi dua teman-teman bisa dilihat seperti itu sebentar iya seperti ini ini sudah menjadi dua kita menuju ke layer dulu dan di bagian yang ini ya salah satu yang sudah di copy tadi kita hilangkan saja oke karena kan dipakai lagi seperti itu ini naikkan ke atas ctrl shift kurung kurawa oke sekarang kita ubah ini kita gunakan gradasi saya sudah siapkan disini di swatch ya teman-teman tinggal di klik saja kalau mau menggunakan dari awal manual kita bisa menggunakan di gradation ya disini gradient tool terus di sebelah kanan juga ada nanti dari dua poin ini teman-teman tinggal dipilih saja warnanya seperti itu bisa menggunakan CMYK atau bisa menggunakan RGB nah kebetulan yang akan kita nanti name tagnya karena akan mungkin akan dicetak jadi kita gunakan CMYK ya untuk settingan cetak seperti itu ini pun sama tinggal diganti saja untuk warnanya sesuai dengan selera oke kalau sudah teman-teman seperti ini kita kembali ke layer disini terseleksi ya semuanya jadi di beberapa bagian ini sudah ada tiga ya oke bagian yang atas bagian yang ini teman-teman ini adalah tiga bagian kita potong saja salah satunya kita buang caranya tekan tombol plus ya klik disini oke seperti itu terus kita pilih di bagian atas disini ada tombol cutpad ya jadi cutpad itu kita potong pada bagian ini kita cutpad dulu dan kita bisa dibuang tekan delete otomatis ini menjadi berpindah seperti itu supaya berbeda kelihatan kita ganti untuk gradasinya tadi di swatch ya kita pilih saja disini kita pilih dulu pada bagian yang atas ini yang sudah dipotong teman-teman bisa dilihat oke seperti itu dan di bagian outline-nya kita bisa pilih supaya si ujungnya itu menjadi melingkar kita rotasikan ya seperti itu oke kalau sudah kita berikan style ya disini kita ubah dulu menjadi fill object terus ada expand ya di klik dua kali ini fill dan stroke-nya kita oke terus kita berikan shadow caranya masuk efek stylize terus ada drop shadow kita preview nah inilah drop shadow-nya teman-teman bisa diatur untuk kerapatannya atau untuk opposite-nya juga misalkan kita berikan 50 saja boleh ya itu disesuaikan saja oke kalau sudah ditekan oke oke sepertinya tertukar ya untuk gradasinya yang belakang kita beri warna hijau sedangkan yang depan kita beri warna biru yang tadi ya sebentar oke ini yang hijau dan yang depan kita beri warna biru supaya berbeda kita bisa menggunakan gradasi ini ditukar dengan gradient tool ya ditukarnya bisa menggunakan gradient tool disini supaya jadi warna hijau atau bisa ditukar di bagiannya ini seperti itu oke bisa ditukar seperti itu ya kita sesuaikan oke kalau sudah kalau ingin menggunakan tool disini kita ubah dulu objeknya kita expand seperti yang tadi oke jadi tool ini bisa aktif ya jadi tinggal kita di drag saja teman-teman seperti itu tinggal kita drag inginnya bagaimana seperti di tool gradasi yang tadi ya ya seperti itu oke kita lanjut kita lanjut ke bagian di bawah disini oke sekarang kita ke bagian frame disini frame bagian bawah kita gunakan warna hijau atau bagiannya ini bisa di drag saja oke seperti itu hati-hati jangan sampai memenuhi dari frame yang warna putih ini ini untuk gradasinya teman-teman tinggal di edit saja disini di bagian appearance ya ada drop shadow settingannya tinggal di masukkan ke bagian dalam ya disini untuk offset klik preview nya terlalu luar ternyata oke sebentar terlalu ke atas ya seperti itu tekan oke saja oke kita perbesar saja jadi si bentuknya ini jangan mengisi bagian yang dalam ya bagian yang ini harus kosongkan saja hotline nya kita hilangkan kira-kira seperti ini untuk mengisi bagian putih ini teman-teman bisa diduplikat bagian yang kotak ctrl c ctrl f seperti itu kita isi saja disini kita ambil warna yang hijau seperti itu kita drag dulu untuk gradasinya pada bagian ini masih ada teman-teman bisa menggunakan tanda plus ya plus dulu oke terus bagian poinnya tekan tombol A dan kita tarik ke bagian belakang seperti itu nanti warnanya bisa di repat bisa disesuaikan ya oke jadi bisa dilihat perbedaannya kalau sudah silahkan kita seleksi dulu semua kecuali yang kotak kita group oke seperti itu lalu bagian yang kotak yang tadi kita naikkan paling atas ctrl shift kurung kurawal kanan setelah itu di klik dan dibuat make clipping mesh oke ini frame nya sudah ada kalau masih ada yang menggantung seperti ini masih kelihatan teman-teman bisa mengeditnya di disini di isolasi dulu di klik kanan terus di clipping mesh tinggal kita tarik nah jadi ini bagian luarnya ini tidak akan bisa di ubah lagi ya oke seperti itu tinggal kita finish saja atau ditekan tombol escape oke oke selanjutnya kita buat lingkaran ya disini lingkaran yang sama bisa menggunakan swot yang tadi ya kita ambil warna biru saja terus kita simpan di tengah disini ada legend to ad bot tinggal dipilih saja oke kalau disesuaikan dengan lingkaran ya seperti itu selanjutnya ini kita bisa masukkan ke dalam clipping mesh yang tadi caranya ctrl x ya yang ini isolasi dulu lalu digunakan ctrl f oke kita tekan escape ini menjadi tidak ada di bagian sebelahnya lagi kita akan buat frame dulu untuk bagian fotonya teman-teman ini kita tukarkan dan untuk gradasinya maksud saya untuk outline nya kita tambahkan di bagian yang ini saja jangan terlalu besar kita isi warnanya dengan warna putih nanti ini akan digunakan untuk frame ya untuk frame foto selanjutnya kita masukkan foto karyawan dan logo untuk perusahaannya misalkan disini kita masukkan saja 10 10 cm maksud saya hanya untuk diperkecil saja ya oke silahkan dimasukkan untuk tulisannya bisa menggunakan text tool disini tinggal di klik saja ini adalah nama perusahaan anda logonya itu contoh saja ya kita duplikat ke bawah lalu kita pilih disini ya tulisannya tipe cashnya kita pilih lower untuk fontnya kita pilih arial saja arial reguler ya ini arial narrow kita pilih area reguler tinggal kasih nama www.namecompany.com kalau sudah sekarang kita drag dulu diberi yang kecil saja kita beri warna hitam dan di bagian yang ini kita turunkan ke bawah ganti dengan your name your name company kita hilangkan selanjutnya kita buat id ya disini biasanya id karyawan tinggal kita kopas saja tentu dengan sudah disiapkan untuk datanya seperti itu yang ini kita ganti menjadi arial area ball kita naikkan oke seperti itu selanjutnya di bagian foto ya foto karyawan teman-teman cara memasukkannya kita bisa menggunakan clipping mask caranya simpan dulu disini ya seperti itu dipaskan saja atau kita juga bisa menggunakan align disini align to selection kita klik saja ini sudah di tengah bagian yang belakang kita copy paste ya ctrl c ctrl f naikkan ke bagian atas lalu kita make clipping mask di klik kanan kita naikkan sedikit oke ini jika anda menggunakan foto kalau anda menggunakan hanya nama dan id saja caranya mudah caranya kita duplikat dulu bagian adbot disini kita pilih ada adbot terus kita drag ke bawah otomatis ini terduplikat semuanya dan kita tinggal buang yang dikira tidak perlu kita buat rectangle oke seperti ini kalau terlalu tebal kita kurangi saja untuk outline nya oke ini kita masukkan untuk name ya untuk nama kalau tidak menggunakan foto ya ini kita duplikat ke bawah dan ini kita masukkan dengan namanya id ya atau id dari karyawan atau id dari anggota seperti itu kita pilih warna hitam saja oke karena bagian yang ini kita tidak menggunakan foto ya sebentar kita rapihkan dulu maka ada baiknya logonya itu dibuat lebih besar oke supaya lebih mengisi ya mengisi dari frame kita naikkan saja oke seperti ini selanjutnya kita tinggal membuat bagian bawah ya bagian dari bawahnya atau bagian belakangnya kita bisa menggunakan yang pertama tekan i untuk mencuri warna seperti itu ini warnanya sudah tekan g untuk gradient ya pilih dulu warnanya kita tarik feel nya kita dihilangkan terus data-datanya tinggal dimasukkan saja oke kita drag kebawah biasanya di belakang itu ada logo ya ada logo dan ada barcode kita pilih dulu iya seperti itu tinggal kita masukkan barcodenya kita pilih saja disini barcodenya kita perkecil oke setelah itu kita berikan frame dengan rectangle tool ya jangan lupa ditekan shift kita tukar untuk bagian outline nya simpan di tengah oke dan biasanya di dalam kartu itu ada penggunaan expire teman-teman bisa menggunakan text tool ya ditulis saja seperti name command ini karena saya sudah membuatnya jadi saya supaya lebih cepat saja ya seperti itu oke kita drag iya seperti itu semuanya sudah di tengah ini juga disimpan di tengah oke ini simpan agak bawah iya oke kira-kira seperti ini teman-teman cara pembuatannya mohon maaf bila ada gambar yang tak sesuai kalau ada cara yang tertinggal terima kasih sudah menonton tolong luruskan saya jika dalam pembuatan ini terdapat kesalahan terima kasih salam belajar nesai channel terima kasih Terima kasih.